Pemisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta secara resmi menerima hasil tes kesehatan tiga pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Tiga paslon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba. Tiga pasangan yang bertarung dalam pemilihan gubernur Jakarta telah selesai mengikuti seluruh rangkaian pemerintahan kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Dari tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024. Tes kesehatan harus diikuti ketiga bakal paslon karena sebagai salah satu syarat untuk bisa maju dalam pilkada 2024. Pasangan pertama yang melakukan pemilihan kesehatan adalah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Rano Karno. Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan itu melakukan tes kesehatan pada Jumat 30 Agustus lalu. Selanjutnya pasangan Rituan Kamil dan Suswono. Pasangan yang diusung oleh Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus itu menjalani tes kesehatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Terakhir adalah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Pasangan calon independen tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu 1 September 2024. Senin sore tim kesehatan RSUD Tarakan menyambangi kantor KPUD Jakarta di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilakukan terhadap tiga bakal paslon tersebut. KPUD Jakarta menyebutkan, berdasarkan kesimpulan pihak RSUD Tarakan, ketiga bakal paslon tersebut dalam kondisi sehat-sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyelahgunaan narkoba. Tiga calon, baik itu pasangan Pramono Anung dan Haji Rano Karno atau Ridwan Kamil dan Pak Suswono atau Pak Dharma Pongrekun dan Dr. Kunwardana pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya KPUD Jakarta akan meneliti berkas administrasi bakal paslon mulai 5 September hingga 6 September 2024. Jika masih ada persyaratan yang kurang, bakal paslon diminta untuk melengkapinya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.